Halo sahabat youtube Selanjutnya, kali ini saya akan buatkan video mengenai data harga iPhone 7 dan 7s yang baru yang baru kanasi resmi dan kanasi ibox di tahun 2020 ini di bulan April jadi teman-teman yang berencana membeli iPhone 7 seharusnya sih sekarang kesempatannya, karena harganya kan masih masuk kategori murah untuk yang baru dan masih bisa dipakai di tahun 2021, karena prediksinya keluaran 2016 tambah 5 tahun kan 2021 sampai sana baru selesai update iOS-nya tapi kita gak tahu juga kalau masih cukup apa namanya prosesor dan RAM-nya biasanya sih masih bisa dipakai guys jadi aplikasinya gak usah jangan diperbarui oke biasanya sih yang download aplikasinya gak usah tapi aplikasinya cukup jangan diperbarui itu saja sih biasanya oke langsung saja saya tadi udah klik yang baru ini ya penerbangan saya pakai Tokopedia karena saya lebih nyaman pakai Tokopedia sebenarnya banyak sih Shopee kalau beli beli.com banyak cuma saya lebih nyaman Tokopedia oke dan ini wah ini langsung yang menggiurkan 7,7 juta ini bekas ini yang garansi resmi sudah diharga 7,7 juta ini yang beli sampai 117 orang itu pun yang masih review kalau yang gak kasih ini ini paling menarik sih ini garansi apa ya kalau ngasih internasional sih dipertimbangkan mengingat 16 April ini mau keluar aturan dari pemerintah untuk APBM yang bisa digunakan lagi di Indonesia emailnya oke kalau saya saransi langsung saja di garansi resmi ibox itu saja ini ada yang 7 plus 256 ini iboxnya plus yang yang 98 7,7 ini dapat 5,5 kan tidak jauh guys oke dan ini ada di 3,9 juta 3,4 juta ini oke oh ini 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 garansi internasional paling menarik dan hati-hati juga jangan pernah beli HP garansi referbis karena fisiknya saja yang bagus cuma dalamnya rusak itu biasa referbis hati-hati nanti capek capek ganti sampai komplainnya dan pada saat komplain itu pun harus menunggu sekitar bulanan ya bisa di ganti baru ini 8 single 3,8 ya ini oke lah 7,3 ini garansi ibox resmi ibox single licik aja emailnya guys sama dalamnya di cek email itu sama serial di dalam dipernaturnya misalnya di cek jadi kelihatan mana yang benar-benar email email Indonesia maksud saya mana yang emailnya tidak terdaftar email Indonesia masih terdaftar ya ini walaupun ini ya plus wow ini masih 11 juta walaupun ada yang asli impersonal itu maksudnya yang beli di hp yang luar negeri bukan Indonesia Indonesia itu lebih mahal 1,5 juta sampai 2 juta itu selisihnya guys dan sekarang juga saya dengar infonya bahwa iphone disebut sudah semakin mahal seharganya mengingat dolarnya yang terus naik dan lanjut ya ini yang 30GB 4,4 4,8 4,9 5,2 distributor oh saya jangan nanya distributor guys sorry ya yang ada dokonya ini sedang bermaksud cuma dari pengalaman saya dulu pernah beli saya juga pernah beli kamera rusak atau test nya rusak oke saya cek halaman kedua 3,7 4,8 5,6 dan 7 ini 8 juta guys ini saya sih angka 99 itu kalau 99 itu ada agak baru karansi resmi guys jadi 99 ribu pun di diambil ini wow 1,8 juta ini ini 4,8 dengan ini bandingan ini ini oke lanjut lanjut 7,128 oke masih di angka 3 sih paling rendah dari 3,5 dan nomas 9 terus sasaran sih pakai yang 128 8GB mengingat saat ini satu kali foto itu memori nya luar biasa dan video rekaman saya 7 menit bisa sampai 1GB oke ini itu saja ya sedikit informasi dari saya mengenai data harga iPhone 7 yang baru dan 7 plus juga yang baru ada yang rasa resmi ibox harganya masih stabil sekali nah ada di bawah 3 di atas 3 paling murah di iPhone 7 dan tadi paling sasaran ada di bawah 8 sudah dapat iPhone 8 iPhone 7 plus yang 128 minimal 128 oke apabila ada peranyaan silahkan saja tulis di kolom komentar mengenai data harga HP apapun nanti saya akan berjawab sekian dari saya saya ucapkan terima kasih